Sebagai sebuah perusahaan yang telah tumbuh selama lebih dari 4 dekade, Badak LNG memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan nilai tambah maksimal bagi perusahaan serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Komitmen untuk dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar salah satunya diwujudkan melalui program CSR. Seperti pelaksanaan program berdah pesantren, Anggaran senilai Rp225.000.000 digulirkan Badak LNG untuk program berdah pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah Walkuro. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah Walkuro. Minggu 2 Januari 2022, Direktur NGOO Badak LNG Teten Hadi Rustendi didampingi Vice President Production Rahmat Safruddin secara simbolis telah melakukan peletakan batu pertama untuk menandai dimulainya program berdah pesantren. Direktur NGOO Badak LNG Teten Hadi Rustendi berharap program ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para santri agar kian semangat dan nyaman dalam menjalani kegiatan belajar-mengajar. Alhamdulillah pagi ini peletakan batu pertama perbaikan di salah satu Pondok Pesantren di Bontang itu telah kita lakukan. Semoga apa yang dilakukan oleh PT Bada dan tim itu bisa memberi manfaat yang bagi pesantren, bagi anak-anak, dan bagi masyarakat di sekitar Bontang. Program berdah pesantren ini pun disambut dengan penuh rasa syukur oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Nijirawalkuro, Fatman Marzuki. Ucapan terima kasih disampaikan atas bantuan dan perhatian yang tak henti-hentinya diberikan oleh Badak LNG. Program berdah pesantren di Pondok Pesantren Darul Nijirawalkuro ini ditargetkan akan selesai dalam waktu satu bulan dengan rincian kegiatan renovasi kamar santri dan kamar mandi serta pembuatan ruang makan.